Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Glenn dari Sinfonia Music. Dan ini adalah dongle DAC dari Ibasso DC05. Ini dongle DAC yang paling baru dari Ibasso. Sebelumnya mereka ngeluarin DC01 sampai DC04 dan ini DC05. Apa aja kestimewaannya? Langsung kita bahas ya. Music Lover buat Music Lover mungkin yang masih belum tahu perbedaannya dongle DAC sama DAC standar. Kalau dongle DAC itu biasanya DAC atau sound card yang sangat portable. Jadi biasanya cuma panjangnya 10 cm atau mungkin cuma 15 cm atau 8 cm. Jadi kecil banget. Dan ini berbeda dengan converter audio. Jadi kadang-kadang ada Music Lover yang mikir, oh ini kan converter audio doang. Beda Music Lover. Kalau dongle DAC sama dongle converter itu perbedaannya signifikan sekali. Karena dongle DAC itu merupakan sound card. Jadi ada chipset untuk mengubah suara. Sedangkan dongle converter itu cuma converter saja. Supaya Music Lover bisa ngeluarin suara dari jack USB-nya. Nah, sedangkan perbedaannya dongle DAC yang kita pakai ini dengan DAC standar itu perbedaannya dari baterainya. Kalau DAC standar itu biasanya punya kapasitas baterai sendiri atau punya sumber daya sendiri. Sedangkan kalau dongle DAC itu biasanya mereka menggunakan sumber baterai atau sumber daya dari device-nya. Baik itu HP ataupun laptop atau PC komputer. Kita masuk ke sped dari Ibaso DC05. Ibaso DC05 sudah menggunakan DAC chipset 2 S9219C. Ada 2. Hi-Fi Quad DAC chips. Support PCM sampai 32 bit 384 kHz. Jadi termasuk yang sudah sangat tinggi, high resolution. Support native DSD up to 256. Menggunakan USB tipe C. Beratnya hanya 9 gram. Support untuk Android smartphone, tablet, Mac, Windows, Linux computer. Dan yang menarik sudah punya aplikasi bawaan yaitu Ibaso Uwatch. Ini untuk pengaturan volume. Untuk packingnya sendiri Music Lover akan dapat 1 unit Ibaso DC05. Kemudian ada converter USB-C to USB standar dan ada buku manualnya. Untuk desain dan build quality-nya. Untuk unitnya sendiri ada 3 bagian utama. Ada bagian yang paling ujung atau terminasinya. Itu jacknya menggunakan USB tipe C. Kemudian ada kabel penghubung dan unit DAC-nya. Bagian DAC-nya, ini bagian utamanya. Ini covernya dari bahan aluminium. Ini gue suka banget paduan warnanya. Paduan warnanya sebenarnya ada 2 macam. Ada yang hitam gold dan ada yang green gold. Nah untuk kabelnya menggunakan kabel silver dengan sleeve plastik transparan. Jadi kita bisa lihat bagian dalam dari kabelnya. Bodinya semuanya hitam tapi di bagian depan sama belakangnya itu warna gold. Jadi menurut gue ini cakep banget. Untuk dimensinya benar-benar portable. Tadi kita udah bahas. Hanya 10,5 cm dengan berat hanya 9 gram. Jadi simple banget. Nah untuk bagian atas dari DAC-nya itu ada tulisan Ibaso DC05 32 bit strap 386 kHz DSD 256 kali. Jadi informasinya lengkap banget. Kemudian ada logo Hi-Res Audio. Jadi sudah ada sertifikasi Hi-Res Audio-nya. Sedangkan di bagian depannya ada jack 3,5 dan indikator lampunya. Nah untuk penggunaannya Music Lover ini sangat mudah. Music Lover tinggal colok aja ke HP Music Lover. Biasanya langsung ke deteksi. Atau untuk di laptop atau di PC mungkin Music Lover perlu pakai converter-nya dan dicolok. Biasanya juga langsung ke deteksi. Nah untuk pengaturan volumenya. Ini yang tadi gue bilang ada aplikasinya. Jadi ada aplikasi khusus yang Music Lover bisa download dari App Store mungkin. Ini khusus untuk mengatur volume dari unitnya. Jadi bukan dari HP kita tapi dari unitnya. Jadi ini ada dua kali pengaturan volume atau gain. Jadi unitnya sendiri punya pengaturan volume yang kita bisa atur menggunakan aplikasi dari Ibaso. Dan kita bisa juga atur dengan tombol dari HP kita. Nah ini kayaknya mungkin gunanya untuk mengangkat headphone-headphone atau in-ear monitor yang high impedance. Karena kalau cuma satu pengaturan volume itu nanti mungkin akan keras banget. Jadi kita bisa ngatur kalau misalnya low impedance dari unitnya, dari device-nya kita turunin menggunakan software-nya itu. Jadi mungkin lebih kecil. Kalau menggunakan high impedance headphone, kita naikin aja supaya bisa kuatnya angkat. Sekarang yang paling penting nih, kesehatan kualitinya Music Lover. Anyway gue pakenya, perbandingannya supaya mungkin Music Lover cukup jelas. Menggunakan HP gue, Samsung A72, dan aplikasi yang digunakan di Android menggunakan aplikasi USB Audio Player Pro. Dengan in-ear monitor AudioSense DT200 yang memang jadi benchmark gue untuk ngetes device-device. Untuk sound quality-nya ini gue suka banget Music Lover. Yang pertama yang gue notice itu masalah power. Ini bener-bener gede. Jadi gue pake dengan volume sekitar 50%, ya itu sama kayak gue pake di HP gue aja, ya tanpa dongle-nya itu. Mungkin sekitar 80-85%. Jadi cukup di device-nya ini, di dongle-nya ini, hanya perlu 50% tapi suaranya udah mantap banget. Apalagi itu gue belum naikin di apps-nya. Nah dan yang gue suka juga, overall tuning suaranya itu balance banget. Gak terlalu banyak color yang aneh-aneh gitu. Yang gue notice, itu yang paling signifikan juga gue rasakan, itu masalah bass-nya. Bass-nya itu rapi banget Music Lover. Deep, tebal, cukup cepet, tapi presentasinya bagus. Sama sekali yang diganggu ke mid-nya. Untuk bagian mid-nya itu balance aja. Kalau dibandingkan sama A72 gue, mungkin gak terlalu banyak berbeda. Tapi yang signifikan itu di bagian high-nya. Di bagian high-nya ini gue ngerasa crisp banget, open banget, airy banget, tapi gak sampai piercing. Masuk ke teknisnya nih. Teknisnya ini benar-benar improve banget dibanding HP gue, A72 ini. Yang pertama tadi power-nya, itu benar-benar signifikan. Kemudian dari detail, clarity, dan resolusi, itu benar-benar signifikan perubahannya. Kerasa sangat improve dan bagus banget. Jadinya gue bandingkan dengan A72, jadinya A72 itu kerasa kayak blur malahan. Jadi kayak ada blurry gitu. Jadi agak kurang detail malahan. Pasti bandingin gitu. Yang Ibaso kerasa lebih jelas gambarnya. Nah untuk soundstage-nya, ini lebih pointed. Yang Ibaso punya, benar-benar presisi gitu. Kemudian 3D imaging-nya lega banget. Yang gue suka banget. Jadi benar-benar kerasa open banget lah. Yang satu juga yang paling signifikan pas gue bandingkan dengan A72 gue, itu di separasi instrumen. Nah itu separasi instrumennya. Yang di dongle ini, di C05, itu benar-benar kepisah dengan rapi banget. Layering-nya semuanya, mantep banget. Yang juga gue rasakan istimewa, itu di dynamic range sama transient-nya. Dynamic range yang misu cover, bunyi kecil maupun bunyi gede, itu tetap fokus bunyi. Tetap detail semua bunyinya. Nah untuk noise floor-nya. Noise floor-nya menurut gue, ini masih agak kerasa. Ya masih agak kedengeran. Tapi menurut gue sih gak terlalu ganggu. Overall menurut gue, dari yang gue dengerin, ini kayaknya dongle D.A.C. Brand Ibaso yang paling oke. Yang menggunakan single-ended 3,5mm. Dari mungkin DC01, DC03. Ini yang paling oke. Untuk yang 3,5-nya ya. Untuk genre lagu yang cocok, gue pikir kayaknya semuanya bisa masuk deh. Music lover suka dengan, apa? Classical music, jazz music, popular music, rock, semuanya masuk. Dan yang gue rasakan, D.A.C. ini benar-benar mengangkat potensi dari I.M. atau headphone music lover. Jadi kalau misalnya pas dengerin, oh headphone gue kayak gini suaranya. Begitu ganti D.A.C-nya jadi DC05. Itu headphone music lover kerasa kayak headphone yang berbeda. Jadi improve-nya signifikan banget. Kesimpulannya music lover. Kalau music lover cari dongle D.A.C. Yang mungkin under 1 juta. Dan improve-nya cukup signifikan. Dengan bentuk yang cukup sederhana. Build quality-nya cukup bagus. Dan support berbagai format audio. Kayaknya DC05 ini bisa music lover pertimbangkan. Gue pribadi sih suka banget sih dengan DC05 ini. Tapi itu kan pendapat gue masih clever. Bagusnya sih, cobain sendiri. Audisi sendiri. Dan tentu saja selalu percaya sama grouping sendiri. Oke? Kayaknya yang tanya dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe. Dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke? Sampai ketemu lagi. Dadah.